Kalau dari atsiri, atsiri serewangi itu yang kita sebut bahasa ilmiahnya citronella itu bisa membuat produk turunan seperti sopel sopel, setelahnya hand body juga, lotion nanti nyamuk juga bisa juga sampo untuk perawatan yang lagi gatal-gatal di kepala gitu misalnya banyak sekali turunan sebenarnya ya pada awalnya setiap usaha itu pasti ada sandungan sandungan itu pasti ada dan bagaimana kita menyikapi sandungan itu dan kita juga bisa memilah karena yang membuat kita jatuh itu bukan batu yang besar justru batu yang kecil yang membuat kita jatuh kalau kita melihat batu besar mungkin kita bisa hindari lalu kita lain-lain dalam usaha, ke sandung batu kecil kita bisa akan jatuh nah disana kita bisa berproses untuk mengantisipasi seperti apa yang paling keras membuat istilahnya pemicu dan menjadi semangat buat saya bangkit adalah diremahkan di dalam bidang permodalan permodalan dan itu saya tunjukkan ke mereka bahwa saya bisa itu bagi saya yang meremehkan itu adalah pemicu saya mengucapkan terima kasih banyak seandainya tidak ada yang meremehkan saya mungkin saya tidak ada seperti sekarang ini terima kasih bagi yang peduli sama saya walaupun awalnya diremahkan terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Yang pertama Lena Batu, yang nomor dua Aster, dan yang kita budidayakan ini yang paling tinggi, yaitu Mahapangiri, yang G2. Dan ini menjadi permintaan pasarnya paling tinggi. Dan ini pun turunan dari Citronella ini banyak sekali, seperti yang saya sebutkan tadi. Dan terus yang merah, ini minyak nilam. Nilam ini dalam bahasa ilmiahnya pacoli. Ini juga kualitas bagus, di mana setelah diuji lab oleh beberapa buyer seluruh Indonesia, hasil dari pacoli ini, hasil nilam ini, di Bali paling bagus kadarnya. Karena itu setelah ditunjukkan oleh uji lab, uji lab yang menunjukkan. Dan ini juga banyak sekali produk turunan sebenarnya, banyak. Nah itulah peluang-peluang yang kita harapkan nanti bisa kita kerjasamakan. Dan ada juga ini, minyak ilang-ilang. Kalau ilang-ilang itu, kan dari Filipina, bahasa Filipina dia, ilang-ilang. Kalau di kita, di Bali, atau di Indonesia, bisa disebut bunga sanat. Bunga sanat atau kenanga. Nah, keunikan dari olahan dari tanaman yang menghasilkan atsiri itu adalah kita pasarnya tidak di dalam negeri saja, bahkan sampai ke luar negeri. Dilihat dari kualitas minyak yang ada di Indonesia, atau Bali terutamanya, itu menjadi sasaran empuk, istilahnya menjadi barometer. Karena hasil dari minyak yang kita ciptakan dari lahan kita di Bali, itu lebih bagus kualitasnya. Salah satu produk turunan dari minyak atsiri serewangi, ini berupa sampo. Sampo yang kita bahas di sini, formulanya kita atur, ada PCO, ada vitamin B, ada rosemary, untuk membuat sampo itu beraroma bagus. Dan kita kombinasikan antara serewangi sama nilang juga, nilang kita kombinasikan, tentunya ada permula khususnya. Kalau handshop, kita campurkan antara PCO dan serewangi. Di masa pandemi seperti sekarang ini, handshop sangat dibutuhkan untuk, silahnya, cip tangan. Di tangan, terus, ini sudah tadi, sour gel. Sour gel, bagi ada yang mengalami alergi, misalnya bentol-bentol di badan, seluruh badan, bisa kita buatkan seperti ini formulanya. Nah, ini sour gel. Sour gel, dan terus, ini juga hand sanitizer. Sour gel, ini ber, istilahnya, bahan pokoknya dia ini adalah destilat, air dari hasil sulingan. Nah, ini awalnya menjadi limbah, menjadi limbah airnya itu, terus kita manfaatkan, limbah pun bisa menghasilkan uang. Nah, di sini uniknya. Nah, ini handshop-nya. Ini shower gel. Sampung. Dan hand sanitizer. Nah, ini misalnya, kalau kita sedang berpergian, kita buatkan produk jadinya, bisa dioles-oles. Kalau kita lagi pening, misalnya, bisa kita oleskan langsung. Oleskan langsung, dan kita sudah, silahnya terbukti lah. Selama kita kasih ke teman untuk tester itu, sudah bagus sekali. Nah, ini juga bisa, minyak balur. Minyak balur ini, kita buat untuk yang dewasa. Kita juga sudah membuat untuk yang bayi. Bisa sekalian. Begininya, kita buat scrub juga. Scrub kita buat untuk ibu-ibu yang biasa luluran. Kita sudah coba formulanya, dan itu bagus sekali. Harum. Bahan bakunya, ini kita campurkan, ada serbuk kopi. Serbuk kopi, nilam. Dan untuk membuat hangatnya, kita campurkan citronila sedikit. Dan juga, kita dari limbahnya, kita membuat sabun. Sabun batangan seperti ini. Sabun batangan ini, sudah kita, istilahnya sudah kita pakai, dan tidak ada dampak bagi kulit. Ini juga kita kemas. Ini adalah limbah dari sulingan nilam. Batang yang setelah kita suling, limbahnya itu, kita olah. Dan kita olah menjadi serbuk. Serbuknya ini bisa membuat serbuk dupa. Untuk dibuat serbuk dupa, otomatis dupanya, dupa herbal nanti namanya dupa herbal, dan aromanya tidak kalah dengan dupa-dupa serbuk, jadi buatan pabrikan. Kalau dilihat dari proses produksi, ada beberapa metode, ada yang dari kayu bakar, ada yang dari gas, ada yang dari palet. Palet kayu. Nah, ini yang paling modern sekarang, palet kayu. Sedangkan kita belum sampai ke sana. Belum sampai, belum bisa sampai memenuhi permintaan untuk produksi yang lebih sanggih. seandainya kalau dirupiahkan, dilihat dari polumonya, saya pakai persentase saja. Kalau dijumlahkan dari budidaya sampai produksi itu, kira-kira kita berharap mendapat 100 misalnya. Ya, 60 sempat mengalami perugian. 60 persen. 60 persennya. Tapi kita kejar setelah itu. Kalau filosofi, kalau istilahnya, boleh sharing, boleh sharing, kita boleh sharing, karena kita di dalam kehidupan tidak akan terlepas dari pertanian. Pertanian apapun itu, kita tidak ada matinya pertanian. Karena dari itu, mari bagi sahabat-sahabat semua yang punya lahan tidur, ayo kita bangkitkan lagi. Kita siap mendampingi. Kita siap mendampingi. Yang penting ada niat dulu, tetap ada niat, ada usaha, dan tidak terlepas dari doa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.